Viral di media sosial sebuah video dengan narasi mie ayam berisi kepala dan ekor tikus. Kejadian itu disebut di salah satu warung mie ayam di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Video itu viral setelah diunggah oleh akun Instagram at Palopo garis bawah info, Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021, malam. Polisi pun telah melakukan penyelidikan terkait kebenaran video tersebut. Kini, polisi tengah memburu orang yang mengunggah video itu. Sementara pemilik warung memutuskan untuk melapor ke polisi. Mengutip dari Tribun Timur, dalam postingan itu disebutkan ada dua orang membeli mie ayam di salah satu warung. Dua pelanggan itu disebut menemukan ekor dan kepala tikus dalam mie ayam yang mereka beli. Menurut informasi konsumen membungkus yang menemukan ekor, dan konsumen makan di tempat yang menemukan kepala tikus, tulis akun at Palopo garis bawah info. Setelah viral, pihak kepolisian langsung mendatangi warung tersebut. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pemilik warung. Kita sudah cek ke rumah makannya. Sudah dilakukan interogasi, sementara katanya tidak ada yang komplain, kata Kapolres Palopo, AKBP Alvia Nurnas, Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Kini, pihaknya masih memburu pengunggah video. Sekarang kita cari ini orang-orang yang upload, benar gak konten yang di video tersebut, terangnya. Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021.